Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya membangkinkan kejayaan kain endak khas Klungkung dengan menggelar peragaan busana bertajuk Semarapura Fashion Day. Acara menampilkan busana rancangan desainer terkenal Merdi Sihombing dan sejumlah desainer lokal Bali. Peragaan busana bertajuk Semarapura Fashion Day digelar pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mempromosikan kain tenun khas gumis rombotan seperti endak, tangkrang cepuk, dan songket. Kegiatan yang digelar di depan Monumen Puputan Klungkung ini menampilkan karya desainer terkenal Merdi Sihombing dan sejumlah desainer lokal Bali. Bertema The Heart of Tenun Klungkung, Bupati Inyoman Swirte berharap melalui kegiatan ini Klungkung sebagai daerah asal kain endak diharapkan mampu bangkit di tengah pesatnya perkembangan kain endak di sejumlah daerah lain di Bali. Di tengah-tengah apa yang kita inginkan itu, tentu satu persatu potensi yang ada, kita harus gali, kita harus bangkitkan, apalagi menyangkut masalah kain endak ini. Di mana kalau dari dulu kita mendengar bahwa endak itu katanya itu, asalnya dari Klungkung. Tapi kita tidak usah berpikir entah dari Klungkung dari mana, tetapi kejayaan endak di Kabupaten Klungkung ini harus dibangkitkan kembali. Sementara digelarnya peragahan busana dengan menampilkan koleksi Merdi Sihombing ini, sang desainer yang lama tinggal di Nusa Penida dan telah mempelajari proses pembuatan kain tenun khas Klungkung, mengapresiasi upaya pemerintah daerah mengembalikan kejayaan kain tenun khas Klungkung. Mengerjakan desain-desain baru kain-kain tenunnya, karena ibarat rumah itu adalah fondasinya. Jadi yang dibutuhkan adalah desain-desain baru itu, sehingga pasarnya berkembang dan ujung-ujungnya UKM-nya yang menerima atau hasil daripada kerja keras mereka. Dalam gelaran Semarapura Fashion Day ini, Pemkap Klungkung juga berupaya meningkatkan kunjungan pasar seni Semarapura yang merupakan pusat pemasaran kain khas Klungkung. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan fasilitas pasar dan kenyamanan pengunjung. Dari Klungkung, Agus Sugiyana, INews, melaporkan.